Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman, apakah kamu sudah termasuk orang yang sukses? Di video kali ini saya akan mengemukakan 7 kunci sukses versi Islam Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya ya Supaya mendapat notifikasi Baik langsung saja, ketika kita mendengar kata sukses, yang terpikir dalam benak kita adalah ketika seseorang telah berhasil dalam karir atau identik dengan keuangan Namun, dalam Islam, sukses itu mencakup hal yang sangat luas Mulai dari pekerjaan hingga mampu menjadi orang yang bermanfaat dan membantu orang lain Mampu mengendalikan hawa napsu, mampu menjalankan semua perintahnya, mampu melewati berbagai ujian, hingga mampu menjadi manusia yang lebih tinggi derajatnya Baik langsung saja pada cara atau kunci yang pertama Yang pertama yaitu memiliki ilmu Dalam surah Al-Alak ayat 5 berbunyi, dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya Nah, jadi jika kalian mau sukses, maka hal pertama yang harus disiapkan adalah ilmu Sudah jelas, jika kita mengerjakan sesuatu pekerjaan tanpa ilmunya, apakah itu akan berhasil? Tentu tidak Jika kita ingin menjadi petani yang sukses, tentu harus paham dulu cara menanam yang baik, pupuknya apa, perawatan tanah dan tanamannya seperti apa Sehingga bisa menghasilkan dan merahup keuntungan Dan orang-orang sukses di luar sana, saya yakin tidak bermodalkan keberuntungan saja Tapi berawal dari belajar dan berusaha Maka dari itu, jangan malas belajar dan tekuni Yang kedua, kunci sukses versi Islam yaitu merubah diri Hah? Merubah diri? Apakah kita harus menjadi seperti orang lain untuk menjadi sukses? No, bukan itu ya Tapi untuk menjadi sukses, kita perlu mengubah kebiasaan buruk menjadi hal positif Misal, yang tadinya malas-malasan, mulai belajar memanage waktu dan mencatat agenda kegiatan Yang tadinya cuma scroll HP dan nontonin orang-orang yang berakting Sekarang, coba pergi ke halaman pencarian dan mulai menggali informasi tentang bisnis yang akan kita jalani Atau searching tentang amalan-amalan apa saja yang membuat kita lebih dekat pada sang maha mengabulkan Jadi, untuk sukses, kita perlu mengupgrade diri Sebagaimana dalam surah Arad ayat 11 Allah tidak akan mengubah suatu kaum sampai kaum itu sendiri yang mengubah keadaan yang ada pada dirinya Yang ketiga, kunci sukses versi Islam yaitu berdoa Doa adalah sebuah wujud bahwa kita melibatkan Allah SWT dalam setiap harapan Sebagaimana seruannya dalam surah Al-Baqarah ayat 186 Maka bermohonlah kepadaku Dalam Islam sudah diatur ya Untuk menyampaikan permohonan yang kita inginkan Islam memfasilitasi kita dengan sholat Misal, sholat duha untuk meminta rizki yang berkah Sholat hajat untuk terpenuhinya apa yang sedang kita ikhtiarkan Sholat telak bala untuk terjauh dari penyakit, bencana, atau kerugian Dan masih banyak lagi amalan-amalan lainnya yang bisa kita kerjakan Yang keempat, kunci sukses versi Islam yaitu sedekah Sedekah akan membuat jalan rizki kita menjadi lebih lapang Sehingga segala usaha mendapat kemudahan dari Allah SWT Tapi buat diri sendiri aja serba kekurangan Bagaimana bisa sedekah? Ingat ya, sedekah tidak akan membuatmu miskin Jika bingung bagaimana caranya atau dari mana mulainya Mulailah dengan membiasakan diri sedekah subuh Semampunya saja Simpanlah sebuah kaleng atau celengan di musola rumah Atau di kamar Nah, setiap subuh isilah sesuai kemampuanmu Misal, 5.000 rupiah tiap subuh Atau 2.000 rupiah Atau bahkan 500 rupiah Nah, setelah seminggu atau sebulan Berikan pada anak yatim atau ke masjid Jika belum mampu dengan uang Maka carilah semut di sekelilingmu Beri dia sebutir nasi Sedikit gula atau apapun yang kamu makan hari itu Itu juga sudah termasuk sedekah Asal kamu ikhlas Maka Allah akan melapangkan rizkimu sesuai janjinya Di surah Al-Baqarah ayat 261 Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya Di jalan Allah SWT atau sedekah Adalah serupa dengan sebutir benih Yang menumbuhkan 7 bulir Pada tiap-tiap bulir 100 biji Allah melipat gandakan ganjaran Bagi siapa saja yang dia kehendaki Dan Allah mahalu waskarunianya Lagi maha penyayang Yang kelima kunci sukses versi Islam Yaitu bersyukur Dalam surah Ibrahim ayat 7 Jika kamu bersyukur Akan kutambahkan nikmat untukmu Kunci kesuksesan versi Islam Salah satunya dengan jalan rajin bersyukur Bersyukur akan membuat kita merasa Bahwa kita adalah hamba Allah yang beruntung Sehingga menjadi lebih bersemangat Dalam menjalani proses menuju sukses Serta terhindar dari putus asa Yang keenam kunci sukses yaitu bertakwa Dalam surah At-Talak ayat 2 Barang siapa bertakwa kepada Allah SWT Niscaya dia akan mengadakan baginya Jalan keluar dan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka Yang terakhir nomor 7 Kunci sukses adalah niat karena Allah Jangan sholat duha hanya karena ingin kaya saja ya Jangan bersedekah dengan harapan Besok akan tergantikan dua kali lipat Dan sebagainya Namun niatkan dalam hati Lillahi ta'ala Sholat duha dengan tujuan Ingin lebih dekat dengan sang pencipta Bonusnya kita akan dilapangkan rizkinya Sebagaimana dalam surah An-Nahl ayat 97 Barang siapa mengerjakan amal soleh Dalam keadaan beriman Maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik Dan pahala yang jauh lebih baik dari apa yang mereka kerjakan Nah sobat Sudah jelas ya kunci sukses versi Islam Sesuai yang tercatat dalam Al-Quran Lanjut kita bahas apa lagi ya Tulis di kolom komentar Baik teman-teman Jika dirasa video ini bermanfaat Silahkan share video ini Supaya kamu juga mendapatkan padilah kebaikannya Terima kasih sudah menyimak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh